Pukul 6, waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRND edisi Rabu 28 Agustus 2024. Sehari berita, 30 anggota DPRD Kabupaten ND dilantik. Masyarakat menaruh harapan kepada anggota DPRD untuk menjauhi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ribuan atap rumah warga di dua kecamatan Ileba dan Wulanggitang rusak parah akibat erupsi yang tidak kunjung henti. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Masyarakat Kabupaten ND menaruh harapan kepada anggota DPRD Kabupaten ND periode 2024-2029 yang dilantik untuk jauhi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laporan Nikolaus Makumeli. Bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang masyarakat sudah sampaikan kepada mereka supaya mereka bisa menyalurkan kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan Zulkarnain, salah satu warga Kabupaten ND kepada RR selasa 27 Agustus 2024 pada momen pelantikan anggota DPRD ND terpilih. Dirinya menaruh harapan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ND yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 yang dilantik dan diambil sumpah dan janjinya di kantor DPRD Kabupaten ND untuk menjauhi segala praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta lebih mendengarkan dan menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada pemerintah selain menjalankan tugas pokok mereka sebagai wakil rakyat melalui lembaga DPRD yakni pengawasan, anggaran, serta pembentukan peraturan daerah. Harapan kami masyarakat ND ini supaya anggota Dewan yang terpilih ini bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang masyarakat sudah sampaikan kepada mereka supaya mereka bisa menyalurkan kepada pemerintah. Kita contoh saja banyak sekali ini aspirasi-aspirasi masyarakat yang kadang-kadang diabaikan. Contoh perbaikan renase, perbaikan jalan kadang-kadang lebih diprioritaskan ke daerah-daerah yang lain tapi dalam kota sendiri kadang-kadang masih banyak jalan yang rusak. Yang kami masyarakat ini berharap semoga anggota Dewan ini jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya saja tetapi harus mementingkan kepentingan umum terutama kepentingan masyarakat kecil. Itu harapan kami masyarakat semua. Selain itu, kepada anggota DPRD yang indah yang dilantik dirinya juga berharap untuk lebih mementingkan kepentingan umum dan masyarakat kecil serta memperhatikan fasilitas-fasilitas umum yang rusak dan luput dari perhatian. Untuk diketahui, sebanyak 30 orang anggota DPRD Kabupaten Inde terpilih periode 2024-2029 dilantik dan diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Inde, Anak Agung Mura Budi Darmawan yang didampingi oleh Rohaniwan. RRI Inde, Nikolaus Makumeli melaporkan. Lembaga DPRD Kabupaten Inde gelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji 30 anggota DPRD Inde terpilih periode 2024-2029 berlangsung di ruang paripurna DPRD Inde pada Selasa 27 Agustus 2024. Laporan Rovinus Wula Dari 30 orang anggota DPRD Inde terpilih, dilantik ada wajah baru sosok wartawan yang sangat kritis dalam tulisan yakni Anselmus Kaise. Anselmus Kaise adalah jurnalis ekora NTT yang bekerja di Kabupaten Inde dan sudah melalang buana dalam dunia jurnalis. Pada pemilu legislatif 14 Februari 2024 lalu, Ansel terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Inde 2 dari Partai Solidaritas Indonesia. Usai mengambil sumpah janji sebagai wakil rakyat kepada media, Ansel mengatakan secara pribadi atas nama keluarga dan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Inde menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inde terutama masyarakat di daerah pemilihan Inde 2 meliputi Kecamatan Nangapanda, Maukaro, Pulau Inde dan Kecamatan Inde yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Inde pada pemilu 14 Februari 2024 lalu. Pertama, secara pribadi saya menyampaikan atas nama keluarga dan juga Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Inde saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk segenap masyarakat Kabupaten Inde terutama masyarakat di daerah pemilihan Inde 2 yang meliputi Kecamatan Nangapanda, Maukaro, Pulau Inde dan Kecamatan Inde yang telah memberikan percayaan kepada saya untuk menjadi anggota DPRD pada pemilu 14 Februari dan hari ini, puji Tuhan saya dilantik, ini hari pertama saya untuk menjalankan amanat dan banyak sekali harapan rakyat di Kabupaten Inde, terutama di daerah pemilihan saya seperti yang teman-teman media dan warga Kabupaten Inde ketahui bahwa masih banyak hal yang perlu diurus secara bersama antara lembaga DPRD dan pemerintah Kabupaten Inde itu komitmen saya secara pribadi, apalagi saya juga mewakili perasaan dari DPRD sebagai seorang wartawan saya sedikit mengetahui tentang persoalan di Harus Bawa begitu mudah-mudahan ke depan, 5 tahun ini kita bisa berkeluar operasi baik dengan pemerintah daerah untuk menjawab beberapa persoalan di Kabupaten Inde Ansel mengatakan dirinya siap menjalankan amanat dan banyak harapan rakyat terutama di daerah pemilihan 2 yang perlu diurus secara bersama antara lembaga DPRD Inde dan pemerintah Kabupaten Inde Ansel menambahkan terkait gaya politik yang ditawarkan apalagi pernah menjalankan tugas seorang jurnalis tentu tidak boleh jaim ia menjelaskan DPRD itu adalah pelayan rakyat bagai wakil rakyat tentu akan hadir untuk melayani masyarakat apapun yang menjadi aspirasi masyarakat silakan menyampaikan atau datang secara langsung ke gedung DPRD Inde atau menghubungi langsung melalui nomor HP Ansel Kaise siap melayani sepanjang dapat berdiskusi dengan baik dan berkontribusi pikiran baik untuk pembangunan Kabupaten Inde RRI Enderovinus Kula melaporkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Inde telah menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Ben Boy di Kota Kupang sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 laporan Lady Badin penunjukan ini dilakukan sebagai salah satu syarat pendaftaran calon dalam Pilkada 2024 mendatang Ketua KPU ND Wilhelmus Hermantulose menjelaskan bahwa penunjukan RSUP Dr. Ben Boy berdasarkan regulasi PKPU nomor 10 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 dan mencakup semua putusan Mahkamah Konstitusi RSUP Dr. Ben Boy menjadi satu-satunya rumah sakit yang memenuhi 13 kriteria yang ditetapkan kelayakannya sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI Hermantulose menjelaskan penunjukan RSUP Dr. Ben Boy ini sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024 ini didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dan sarana-prasarana yang memadai di rumah sakit tersebut Kita juga kemarin melakukan tahap penandatanganan kerjasama karena merujuk di keputusan 10.90 terkait dengan pelaksanaan teknis pemeriksaan kesehatan kita penandatangan dengan rumah sakit Ben Boy karena satu-satunya rumah sakit memenuhi syarat dengan petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan ada beberapa persiapan termasuk persiapan teknis kita sudah rampungkan semuanya bagaimana kita juga membuat SOP SOP terkait dengan penerimaan terus sebelum itu kita juga mengadakan rakor di tanggal 24 Agustus kemarin dengan semua stakeholder dan semua peserta yaitu partai politik untuk sama-sama mematangkan terkait dengan bagaimana proses pencalonan terus sampai pada pelaksanaan dan sampai pada tahap akhir proses pilkade kita Ketua KPUND juga menjelaskan sebagai bagian dari persiapan pilkade 2024 KPUND juga telah menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pendaftaran bakal pasangan calon dan juga membuka help deck untuk memudahkan koordinasi dengan partai politik dan gabungan partai politik Kita menginginkan kepada setiap calon peserta ataupun partai politik ataupun gabungan partai politik untuk selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi terkait dengan bagaimana proses persiapan terkait dengan berbagai hal harapan kita bahwa komunikasi ini terus terjalin agar kita sama-sama tidak mendapat hambatan atau kesulitan-kesulitan pada proses dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui bersama Pihaknya berharap lewat help deck ini dapat memastikan semua tahapan dan proses pilkada berjalan lancar RRI ND Lady Badin melaporkan Anda sedang mendengarkan warta berita RRI ND Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati ND, Lorenzius Gadijau dan Damran Baleti telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU ND pada selasa 27 Agustus 2024 Laporan Rosa Dalima Pasangan ini tiba di kantor KPUD ND pada pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah didampingi oleh mantan Bupati ND periode 2009-2014 Don Bosko Wangge serta para simpatisan dan pengurus partai pendukung masing-masing Golkar, PAN, PKS dan Hanura Kedatangan pasangan bakal calon ini disambut dengan tarian penyambutan dan sapaan adat oleh budayawan ND Lio Yakobus PU dan diterima oleh sekretaris KPUD ND, Mei Tanti Tunggal Desantos dengan mengalungkan selendang tanda penghormatan kepada keduanya Selanjutnya mereka langsung menuju ke lantai 2 bersama Ketua KPUD ND Wilhelmus Hermantolose bersama para komisioner KPU yang menerima berkas pendaftaran pasangan Gadijau Baleti Dalam pernyatanya kepada wak media Wilhelmus Hermantolose mengkonfirmasi jika berkas pendaftaran pasangan Lori Damran telah diterima dan dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Selanjutnya kedua bakal calon ini akan mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Benboi Kupang Namun mereka langsung setelah diterima kita langsung memberikan surat rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Besok berangkat di Kupang, tiket sudah dibeli Ketua Bawaslu ND Basilus Wena di kesempatan yang sama mengatakan dari sisi pengawasan yang melekat pada Bawaslu proses penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati ND Lori Damran berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku Dari sisi pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu terhadap proses penerimaan bakal pasangan calon yang mendaftar di hari pertama ini KPU telah melaksanakan sesuai dengan tata cara mekanisme dan prosedural Dimana bakal pasangan calon melalui tim penghubung telah mengupload persyaratan pencalonan dan cara calon melalui aplikasi Silonkada Basilus berharap untuk pendaftaran paket selanjutnya juga dapat berjalan lancar dan aman Dia menghimpul agar seluruh tim pendukung bersama-sama menjaga dan mengawal seluruh proses tahapan pilkada agar tetap berjalan dalam kondisi damai RRI ND Rosada 5 melaporkan Berita berkepanjangan Dialami warga di kaki Gunung Lewatobi laki-laki Kebupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT Ribuan atap rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Ilebura dan Ulanggitang rusak akibat erupsi gunung yang tak kunjung henti Selain rusaknya atap rumah, warga juga dihantui ancaman banjir lahar dingin dari Gunung Lewatobi laki-laki Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan Pada satu saat itu kalau ketika hujan turun pasti kami tidak akan bisa mendiami rumah yang kami tempati karena memang Seng-Seng sekarang sudah pada lubang atau bolong semua Kerusakan atap rumah ini dialami warga desa Hokeng Jaya, Duli Pali, Pululera, Kelatanlo, Buru, Novokote, Buru Kedang, Nilek Noheng serta wilayah lainnya yang radiusnya tidak jauh dari Gunung Lewatobi laki-laki Atap Seng yang rusak parah dengan goresan panjang akibat abu vulkanik membuat rumah warga tidak layak huni Sementara sebagian besar di desa Hokeng Jaya yang terletak sekitar 5 km dari Gunung harus menghadapi hujan abu dan pasir setiap kali terjadi erupsi Jumlah atap yang rusak belum bisa dipastikan Tetapi sebagian besar warga mengaku atap rumah mereka sudah bocor dan perlu diganti Lambertus Buka salah seorang warga terdampak menyatakan kekhawatirannya akan musim hujan yang akan datang Ia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meringankan peneritaan ribuan warga yang terdampak erupsi Akhir-akhir ini keadaan rumah kami semua pada bocor karena sangat tertimpa debu vulkanik yang sangat banyak dan itu sangat mempengaruhi keberadaan rumah kami sehingga pada rusak dan itu juga sangat kami rasakan karena memang dalam waktu situasi yang masih sedang debu vulkanik turun ini itu artinya bahwa kami akan mengalami pada satu saat itu kalau ketika hujan turun pasti kami tidak akan bisa mendiami rumah yang kami tempat karena memang seng-seng sekarang sudah pada lubang atau bolong semua dan itu untuk memperbaikinya itu sangat sulit karena memang itu sangat rusak berat sehingga paling tidak kami mengharapkan untuk peran perhatian dari pihak-pihak terkait untuk melihat keberadaan rumah-rumah kami lebih khusus kepada daerah-daerah yang terkena debu vulkanik pos pengamatan Gunung Api Lewatobi Laki-Laki di Desa Pululeran dalam laporan harian mencatat erupsi mencapai 4 bahkan 7 kali sehari data kerusakan sementara yang dihimpun terdapat 1.767 rumah warga mulai rusak di landah hujan abu rinciannya Desa Hokeng Jaya dengan jumlah penduduk 1.570 jiwa menempati 326 unit rumah Desa Dulipali 618 jiwa menempati 182 rumah Desa Pululera 1.530 jiwa menempati 337 rumah Desa Kelatanlo 1.129 jiwa menempati 237 rumah dan Desa Boru 2.819 jiwa menempati 685 rumah hingga saat ini Gunung Lewatobi masih dalam satu siaga dan terus mengalami erupsi memaksa warga untuk tetap bertahan meski kondisi semakin sulit RRND Feri Soho melaporkan Asosiasi Kabupaten Persatuan Cepak Bola Seluruh Indonesia ASKAP PSSI Kabupaten Inde mulai seleksi pemain untuk persiapan L-Tari Memorial Cup ETMC di Labuan Bajo Laporan Su Imam Wakil Ketua ASKAP PSSI Inde Carlo Sara kepada RRI selasa 27 Agustus 2024 mengatakan persiapan untuk ETMC di Labuan Bajo kini telah memasuki tahap seleksi pemain yang mana persiapan untuk turnamen ini telah melibatkan pembentukan tim kepelatihan manajemen dan perangkat-perangkat tim lainnya dijelaskan seleksi pemain untuk PSSI Inde melibatkan 16 tim yang masing-masing telah mengajukan 3 nama pemain terbaik dari tim mereka untuk ikut serta dalam proses seleksi seleksi pertama baru saja dilaksanakan kemarin dan proses selanjutnya akan fokus pada evaluasi potensi pemain termasuk stamina dan keterampilan mereka menurutnya seleksi ini akan mencakup pemain asli dari Inde serta kemungkinan melibatkan beberapa pemain luar yang pernah bertanding dalam turnamen ASKAP sebelumnya dengan syarat mereka tetap merupakan alumni dari turnamen ASKAP Inde kita melihat kebutuhan dari tim apabila memungkinkan putra daerah ya pasti harusnya bisa karena saya yakin kemarin melihat proses seleksi ya anak-anak kita luar biasa juga menurut teman-teman yang lain juga anak Inde kalau kita latih jadi ini nanti kita tinggal lihat kebutuhan tim yang penting pada dasarnya semua itu harus kita akomodir dari alumni turnamen ASKAP lanjut Carlo Sara proses seleksi direncanakan akan berlangsung selama satu minggu setelah seleksi selesai tim akan memasuki tahap pemusatan latihan TC ditambahkan ASKAP PSSI Inde menargetkan untuk meraih juara dalam kompetisi ETMC di Labuan Bajo sebagai pencapaian utama Saudara sekian Warta Berita dari Inde edisi Rabu 28 Agustus 2024 saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih selamat pagi Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Inde selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati